Sekarang banyak petir, ya ngeri juga sih, tanpa kesampahan petir. Guys, petirnya ada guys. Liatin badai petirnya. Terima kasih telah menonton. Atau tujuh bulan yang lalu, ya. Jadi jalan ke tempat ini tuh lumayan berat dan sulit juga, ya. Karena jalannya agak rusak. Dan karena aku udah lama gak kesini, jadinya... Bingung. Jalannya bener apa enggak, nih? Seperti biasa, kali ini aku solo camping. Lagi suka solo camping, soalnya. Sampai juga di Bukit Cemara. Hari ini aku datang, berkabut banget, ya, guys. Sebenernya, ini tuh terkenal akan view Gunung Agung. Sangat-sangat megah dan besar banget. Kelihatan jelas, ya. Cuma karena berkabut banget, hari ini pas aku datang. Jadi gak kelihatan, ya, Gunung Agungnya. Cuma gak apa-apa. Dan kayaknya ini kemungkinan hujan, ya. Soalnya dari tadi aku nyetir. Udah mulai gelap, berkabut. Gak apa-apa. Nanti mungkin akan cerah. Bisa kelihatan view yang bagus. Dan kebetulan aku datang hari ini tuh sepi banget. Gak ada orang. Kemungkinan hanya aku sendiri yang camping di sini. Dan ini akan sangat menyenangkan, ya. Solo camping, sepi, gak ada orang sama sekali. Mantap. Oke deh, saatnya untuk Serap-Serap Tenda. Let's go! Buket de fleur rung. Buket de fleur rung. Buket de fleur rung. Terima kasih telah menonton 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 Ah mantap Mantu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dengan gunung Terima kasih telah menonton 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 dari tadi loh nggak berhenti-berhenti sekitar berapa jam ya tiga jaman ada nggak berhenti-henti aku pakai topi soalnya rambut aku kepanjangan ya habis bangun tidur tuh nggak bisa ketata mungkin yang bertanya kenapa aku berani keluar kayak gini ngerekam padahal petiri mana-mana soalnya daerah tempat aku ini udah gak clear ya awannya awannya pindah kesana awan hitamnya jadi aku berani kesini untuk bikin video atau duduk di sini karena petirnya dari tadi cuma ada di bagian sana di bagian belakang saya juga ada sih cuman kecil itu guys tapi kalau tadi pas jam 1 jam dua-tiga jam yang lalu aku nggak berani duk sini ya soalnya rasini petirnya banyak sumur hidup aku camping atau di outdoor belum pernah lihat petir sebanyak ini gitu Hai kayu bakar ku masih ada jadi beli ku sambil bikin api unggun ngopi ngeliatin badai petir ya guys gila gimana-mana petirnya padahal bulannya tuh cerah banget loh bulannya kelihatan tapi bisa badai hal lintar kayak gini ya badai petir hal lintar petir nggak konsisten dan elemenin badai terkis tempat gila titik umur Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hawa di sini tuh sejuk. Enak. Kalau malemnya tuh gila. Dingin juga ya. Ini recommended sih buat kalian yang ingin camping daerah Bali. Dan pengen dapet view yang unik. View pegunungan. Dan Gunung Agung apalagi gunung tertinggi di Bali. Ini paling mantep sih. Bisa kalian camping di sini. Dan murah banget. Satu orang cuma Rp10.000. Wah gasnya habis. Untung aku bawa cadangan ya guys. Ini aku suka kompornya guys. Apinya kenceng banget loh. Baiklah yang ingin beli nanti cek aja. Di description box. Atau klik link ini ya. Produk ya. Rata-rata barang-barang yang aku pakai akan aku cantumin soalnya. Baik aja yang mau. Mie dan sosis. Gini aja udah mantep. Bawang merah goreng. Lebih mantep lagi. Sebenernya paling enak makan itu. Pas kita bergadang. Kayak aku hari ini bergadang. Terus sarapan yang mantep seperti ini ya. Mie instan. Kebetulan tenda aku udah kering. Kalau hujan nanti akan ribet lagi ya basah. Soalnya gak enak banget packing tenda. Di saat basah-basah gitu ya. Tendanya bisa rusak dan berjamur. Udah karena itu ya. Oke deh. See you di video camping berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!